teman-teman ini udang-udangnya gede-gede banget teman-teman ilah lagi ada di pasar karang hantu serang banten tanya lagi milih-milih udang yang gede-gede disini ada udang yang 1 kilo isi 10 ekor dan 1 kilo ada yang isi 15 ada yang isi paling banyak itu 20 teman-teman tergantung teman-teman mau seleranya yang mana disini ilah mau nyari yang 1 kilo isi 10 atau 12 biji teman-teman ya ini udang yang udah ilah bawa ke rumah teman-teman edel dengan semangatnya membawa udang ini harus dibeli dulu kalau nggak dibeli nggak bisa dibawa teman-teman ya ini udangnya gede-gede banget ini udang jumbo edel mantap buat menu buka puasa ilah hari ini iya ini belum dicuci ya belum dibersihin nih oke mau dibersihin dulu ah tuh saya tak mau nggak tau ih ampun edel so gede-gede nih kitunya woi ho ho ih ampun deh tah sekarang mau ilah bersihin dulu ini si udangnya tah seperti ini digunting aja teman-teman tah kayak begitu ini kita gunting bagian punggungnya karena kotorannya teh ada disini teman-teman coba kita lihat ada nggak kotorannya ya kepalanya nggak ilah buang ya tah kayak begitu teman-teman dicari aja kotorannya yang suka ada item-itemnya gitu tah ini mah sepertinya bersih ya tah tah teman-teman tah wow ini mah bersih tah ini kepala dan kulitnya nggak ilah buang teman-teman biar nanti dimasaknya seperti itu aja ya karena di kepala udang mengandung kaldu nah pokoknya ada kaldu udangnya teh tah teman-teman seperti itu terus di punggungnya lagi oke hara rese di bagian punggungnya kita bersihkan lagi teman-teman uh ini udangnya seger-seger banget teman-teman ya edel masih pres-pres gitu udangnya tah ada kotorannya teman-teman oke teman-teman ini semua udangnya mau ilah bersihin dulu teman-teman ya teman-teman mah tahunya udah bersih aja nanti kelamaan durasinya ya oke kalau begitu mah teman-teman tah ini udang yang sudah ilah bersihkan dan kotorannya sudah ilah keluarkan sudah dicuci dengan bersih ini udang-udang jumbo tah delu manis disini yang mau ilah masak cuma 6 biji aja teman-teman 6 biji itu 6 on ya 1 biji 1 on edel sih gede amat ya udang nah ampun alhamdulillah yurabil alamin rejeki dari Allah woy ilah dikasih udang hari ini teau aduh bersyukur teman-teman bersyukur ya kudu lobo-lobo bersyukur teman-teman sekarang mau dimasak aja ini bumbu untuk membuat saus padang pedas ala si ilah ilah mau buat udang saus pedas udang saus padang pedas ditumis sampai harum bumbunya teman-teman masukkan daun jeruk daun salam dan serai yang sudah digeprek diaduk dan ditumis sampai harum dan matang ya masukkan air sedikit ini saus cabai masukkan saus cabai ini saus tiram masukkan juga saus tomat teman-teman tah seperti ini mantap jangan lupa gula, garam, dan penyedapnya juga ya diaduk-aduk sampai harum dan matang ini masukkan udangnya teman-teman edel kabita tuh woy inilah masaknya jam setengah 6 sore ya supaya nanti pas buka puasa si udangnya teh masih rada anget dan panas teh ya jadi enak tah seperti ini teman-teman ya jangan lama-lama masak udangnya ya sebentar aja tah ini masukkan bawang bombay tah begitu teman-teman dilihat aja atau woy dilihatin ya mau kita balik dulu ini udangnya dibalik helah ya karena sepertinya sudah matang sebelahnya jangan lama-lama teman-teman ya kalau kulitnya udah terlihat berwarna merah itu udah langsung dibalik aja wow mantap kabita tuh woy kabita besetam masukkan jagung rebus teman-teman ya kalau enggak ada juga enggak usah enggak apa-apa ya mesti lah ya ampun kerajaan weh yang sama jagung yang diasukkan tadi ini campurkan jagung rebus teman-teman eh deh pokoknya mah teman-teman teman-teman ini udang saus padang nah inilah masukkan satu butir telur yang udah dikocok masukkan aja ke bumbunya begini ini bumbu saus padang sih ilah enggak rada garing sampai rada kering begini sih ilah supaya nanti pas makannya teh enggak acak-aca kan kuahnya teh aja jadi dikeringin sama ilah begini teman-teman ya ini udang saus padang pedas ala ilah udah jadi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan ilah disini ilah teh mau buka puasa tadi kita masak itu apa udang saus padang pedas ala ilah tahala lapan mentahnya daun kemangi ini adalah udang udangnya ini gede-gede banget tuh coba kaderun kau ini udang segede gini wuh wuh woy bayangkan ini udangnya jadi kaderun seetam woy edel mantap woy teh kaderun wuh wuh kakek lelanan edel woy ini udangnya wuh edel gede jasa woy ih mantap mau diinin aja ada liset woy lalu aku teman-teman nampingnya be nyek namun nyek silah terlalu bersemangat udang natiji woy edel udangnya udah dimana udang saus padang rasi lah ya woy tah edel dua edel ya woy dilu oh mantap woy tah opat lima edel woy benet ya ini kepalanya amailah gak dibuang enak tau kepalanya itu dan ini bumbu-bumbu cintanya tah harus dengan cinta woy dan ini adalah jagung manisnya penutu ya tah jagungnya lagi adel beruk ini mantap oh iya temen-temen sebelum makan ilah teh mau ini ngasih tau dulu ya buat temen-temen yang takutnya penasaran udah ditransfer belum udah ya temen-temen udah ditransfer untuk 10 orang pemenang kemarin masing-masing 100 ribu sudah ilah transfer ya temen-temen ya besok dilihat aja di instagram ilah sudah diumumkan disitu sama ilah temen-temen temen-temen kalau begitu ilah mau langsung makan aja yuk bismillahirrahmanirrahim oh iya ilah menyeruput es dulu ya yuk ilah buka es iu es kalapa lamudina gelas kan itu muat konekkan manpok bismillahirrahmanirrahim iya 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 mantap woy ini si jagungnya kurang sisihkan rata jagung di yuk iya iya jagung yang menghalangi pembanangan si udang iya 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 rasanya tak sabar ini udangnya woy aduh aduh oh iya bismillahirrahmanirrahim ini dimasaknya tadi sama ilah pakai kulit tapi kalau mau makan tadi lepas aja kulitnya gini kenapa ilah kalau ilah dimasaknya pakai kulit biar si dagingnya tetap empuk dan lembut kalau dikupas nanti pas dimasaknya kulitnya aduh muncer suka keras itu dan ini pakai bawang bombay dan ini berada bismillahirrahmanirrahim agar agar ui 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 pedes ui 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 enak banget ui 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 Ini katanya Ini sih gede banget ya Ini teh udang raksasa Mantap Nanti ya, ini tulisnya Gak buang dulu Tidak ribet emang Kayak gini teh Mau dimakan sama kulitnya juga Gak apa-apa teman-teman Ini mau orang lapernya Ini hara-haranya sih harus di kupas dulu Ini dagingnya, Masya Allah Bismillah Oh my God Wow Rasanya habis Das This 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 dalamnya itu enak loh kepalanya ternyata pedes suruh put yang saya asem silah maju esan Hai tahu ini dia udangnya kita belah lagi ini kita kupas dulu kulitnya kamu berjok longtemps Udah woi Udah woi Bismillah Udah Udah woi Udah woi Udah woi Udah woi Udah Tapi Abies banget wth Wow Gotta remember tapi isiin nambah pakai nasi biar kenyang ya ini udangnya gede-gede banget ya ini udangnya 6 on kalau nggak salah 6 on isi 6 gitu ya dengan pengorbanan ini di bagian kulitnya sudah habaq Terima kasih. 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 Terima kasih.